Pemerintah Kabupaten Surian laksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Dengan membentuk Deks Pilkada tahun 2020 Rapat diselenggarakan di ruang rapat Aula Pemda Kabupaten Surian pada 12 Februari 2020 Rapat dipimpin oleh PLT Sekda Surian, Dr. Andes Jainudinur yang mewakili Bupati Surian Rapat dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Surian, Ketua Bawaslu Kabupaten Surian, Unsuru Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Surian, Para Kepala SOPD, Para Camat, dan Undangan Dalam pemaparan Bupati Surian yang disampaikan oleh PLT Sekda Surian, Dr. Andes Jainudinur Menekankan pentingnya rapat koordinasi persiapan pembentukan Deks Pilkada Sebagaimana instruksi Bupati Surian, disampaikan Jainudinur Deks Pilkada sangat penting Karena Deks Pilkada merupakan suatu wujud bentuk hubungan penuh pemerintah daerah terhadap proses jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Dan dianggap sebagai peran aktif pemerintah kabupaten dalam mensukseskan program nasional Pemerintah Kabupaten Surian mengharapkan situasi dan kondisi masyarakat di Kabupaten Surian Dalam menyambut Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam keadaan tertib dan damai Pembentukan Deks Pilkada tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No.10 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota Undang-Undang No.7 dan Pemendagri No.9 tahun 2005 tentang pedoman pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Untuk pengendalian Pilkada, maka pada pasal 6 ayat 1, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, diperlukan Deks Pilkada Oleh karena itu, Deks Pilkada Kabupaten Surian akan disahkan oleh Bupati Surian Yulhaidir antara lain Untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di daerah, yang disampaikan Jainudinur, pemantauannya dilakukan hingga ke tingkat desa Keberadaan Deks Pilkada nantinya berfungsi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul terkait Pilkada Melaporkan perkembangan Pilkada dan berkoordinasi dengan instansi terkait Perlu diketahui bahwa keberadaan Deks Pilkada bukan sebagai penyelenggara Pilkada, melainkan untuk membantu mensukseskan Pilkada Adapun dalam kepanitiaan Deks Pilkada, akan ada fasilitasi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melaksanakannya Kita bisa mengetahui apa yang mempersiapkan pembentukan Deks Pilkada ini Kemudian satu yang saya tekankan, sesuai dengan instansi, kenapa ini di bandar beliau sangat penting sekali Karena bandar des inilah merupakan suatu wujud bentuk dukungan penuh Pemerintah daerah terhadap proses jalannya pemerintah gubernur dan waktif gubernur Di sini akan terlihat proses jalannya pemerintah gubernur dan waktif gubernur dan waktif gubernur dan waktif gubernur Kabupaten kota yang ada di proyeksi dari mana tengah Dan ini merupakan isu yang sangat penting bagi kita di belima luar Karena ini juga merupakan titik tolak dan kelanjutannya daripada program-program yang telah ditetapkan oleh gubernur Sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah profesi baik jangka panggang, jangka panggang, jangka panggang, jangka panggang Yang sinergi tentunya antara pusat dan dera Yang pasti kita lah pada sekel katakanlah yang nomor tiga dari pusat, dari provinsi, dari rumah, dan itu Maka kita harapkan karena kaitannya ini sangat kompet sekali Dan kemudian kemudian ini akan lebih kompet lagi Yang berguna dengan situasi, kondisi, masyarakat, keamanan, dan keketipan Yang mudah-mudahan insya Allah akan berlangsung dengan damai Yang banyak sejarah kita diperlukan dengan alhamdulillah dengan berbagai masalah yang sedikit Tidak pernah diperlukan ditolak-dolak yang bersifat nasional Kita harapkan maka disini dengan keputusan puluh nanti pihak kuisya dan dikori akan membaikkan kita Maksudnya akan sebagi saling membantu kita Kemudian dasar dari desifikada ini tentunya Sesuai dengan undang-undang nomor sepuluh tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah 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 di undang-undang Nomor satu tentang pemilihan gubernur, bupati, dan mulai kota Yang ada Ya undang-undang nomor tujuh Tentang penetapan di nomor sembilan Tentang perdoman pemerintah kepala dera dan wakil kepala dera Untuk pengendalian pilkada Untuk pengendalian pilkada pada bahasa 6, daya 1 Baik tingkat provinsi, maupun tingkat kebutuhan total Maka diperhitunglah desifikada Ini tentunya sigron dengan Tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pemilihan kepala dera Serentak pada tahun 2020 Jadi nanti tidak hanya di rumah tertengah Namunnya ada agropaten-agropaten lain Ataupun ada profesi-profesi lain Yang akan menjalankan pilkada ini Reservi itu desifikasi pilkada Nantinya akan disaksikan oleh bapak-bapak Itu mempunyai dukungan antara lain Satu melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di dera Pasti nanti yang sangat berwarna aktif Apabila terjadi suatu permasalahan Kita harapkan dari desifikasi ini Jadi mampu memberikan permasalahan-permasalahan Tentang pelaksanaan pilkada itu Dan yang terpenting nantinya Pelamporan terhadap hasil belkada itu Biasanya ini yang ribut Harusnya tidak sampai salah Atau terjadi Berarti akan menyebabkan trouble bagi kita Kalau tidak terjadi trouble ya Karena nanti menyebabkan akses Akses Menyebabkan juga masalah Kamanan Antara situasi Kondisi di masyarakat Yang kita harapkan Yang kita harapkan Tidak sampai menyebabkan Akses yang lebih besar tadi Maka di sisa sekitar Sangat diperlukan sekali Oleh sebab itu Di dalam SKM nanti Kita akan ada fasilitasi-fasilitasi Yang dilakukan oleh Katakanlah instansi yang berwenang melaksanakan itu Kata sekarang Apu Apu memang benar-benar Baruaslu memang benar-benar Tetapi Cangiku dan Baruaslu Belum tentu mempunyai akses Sampai kunjung-kunjung desa sana Terhadap Situasi dan promosi Kecamatan maupun desa Yang ada di pasita Karena tingkat Tidakamlah Tingkat kenyamanan Ataupun Tingkat kesulitan Untuk sampai Mengakses ke kunjung-kunjung desa sana Diperlukan bantuan dari kita Artinya dari Kecamatan maupun Apalagi Sipri Negara Plus Yang ada di usaha Yang bisa kita gunakan Sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan Baik Kemudian yang terpenting lagi Nanti Kepatitia Di dalam Desa Kecamatan ini Mampu Berkoordinasi Terhadap Instansi Yang terlibat Koordinasi ini Kata-kata Yang paling Mudah Dicokan Tapi Jangan lupa Salahnya Ini ya Karena Bisa Banyak Bukan masalah Kita Nanti Koordinasi ini Yang lebih Kita Inersifkan Karena Masalah itu Pasti Tidak akan Derselesaikan Dimejain 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 Paling Bagaimana kita Satu jam Setelah Sampai Satu jam Tentu Setelah Sampai Sampai Masalahkan Tapi Komunikasi Kita 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 Akan Terus Berlangsung Apalagi Kalau Kamanan Nanti Saya Bukur Bukur Berjain Seperti Bukur Berjain Saya Terbatas Kata Kata Sampai Sedia Tapi Pada Kenyataannya Karena Menyakur Pasalah Yang Ada Di Pertahankan Apa Saja Dimana Saja Apabila Ada Suatu Tindakan Yang Bisa Mengganggu Apalagi Merugikan Orang Lain Harus Ditengar Kajuti Apalagi Pak-Pak Bukan kita Dengan Prisip Cepat Tepat Pusul Yang Nomor Api Video Sampai Ada Di Penuasan Lain Apalagi Kampungan Api Video Prisip Seja Kes Alper Saya Kita Nanti Terima Dalamnya Minimal Cepat Cepat Proordinasi Jangan Sampai Kalau Ada Pasal Lain Terjadi Ada Kampungan Jangan Sampai Ada Yang Tidak Tangan Di Pemantau Pak-Japan Amin Saya Hapir Sudah Kampungan Pak-Japan Belum Lapor Tanya Pemupati Masyarakat Sudah Lapor Dua Pemupati Pemupati Orang Dengan Pemimpi Bayar Pemimpi Pusing Pemupati 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 Padahal Itu Sudah Terus Terlalu Terlain Sebagainya Ini Misalnya Masalah Jadi Itu Terlain Masalah Lain Masih Ini Terlain Masalah Sebenarnya Perlain Pemupati Ini enggak akan kejadian sekaligus hari ya yang saya tahu sebetulnya. Karena waktu bagi kita tentulah dia terhadap susah masyarakat, dia usah melakukan batas sekarang. Karena beliau, kita berpikir, selalu dia berpikir, untuk masyarakat, untuk koordinasi. Kita selaku setahun beliau. Saya harapkan, jangan bosan-bosan, untuk koordinasi. Ini Pak, di liang, walaupun di dalam biaya itu mungkin dulu kita baca dulu. Insya Allah, nanti akan dibaca. Tanpa tolong pasti akan kita baca. Baiklah, dalam kesempatan ini, kita akan mendekatkan tentunya papanan yang berbapak saya, biar masing-masing terhadap permasalahannya dulu. Nanti, kemudian sedikit, baru kita mengarah kepada jenis-jenis itu. Sebuah masing-masing terhadap permasalahan yang kelihatan. Beliau di gunung dalam mobil, berpikirkan apa saja tantangan, tambahan, ruang, dan ancaman yang ada di dalamnya. Sehingga kita lebih mudah bergerak, mengkoordinasikannya. Sehingga masalah itu menjadi lebih minimal sekali, bahkan tidak. Sehingga itu berangkat dari kami. Kemudian untuk yang kedua, kita akan cepat bergabus, semakin cepat semakin digabus. Ini sudah bergabus, ya. Karena pada perisiannya, semua banyak kerjaan ini. Kita ingin semuanya cepat bergabung. Sehingga cepat bergerak. Nanti secara berurutan, kami ada pengopan dari Kabupan Isbang Pol, yang ditampai sini. Kemudian ada dari Bintu Agu, Bintu Agu, Bintu Agu, Mas Loh. Kemudian ada dari usulnya tak bikin, dalam hal ini dari pihak kekuisian, juga ada dari pihak perubahan umum, dan ada dari cari dunia sedikit nanti, ya. Kita menyampaikan masukan-masukannya, sehingga tes itu nanti kita tentu, insya Allah, dengan yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, mungkin ada kawal-kawal Aed, jadi bukan masukan dari Bintu Agu, atau berserta untuk kekuisian dari mahkamah, mungkin ya. Lebih banyak biasanya yang mengalami akal, yang berkumpul dengan desa perkara ini. Baiklah, untuk yang pertama, kami persilakan dulu, Kabupan Isbang Pol, sebuah artes lima domenai, untuk memberikan masukannya. Kira sekitar 5-10 minit ya, sehingga kalau kami terbatasi, nanti kalau-kalau kena pantasi, maju, sejauh setengah, antuk, sebuahnya. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan Info Surian melaporkan.